Pokok pembahasan kali ini adalah pendekatan SOPSYSTEM. SOPSYSTEM ini merupakan salah satu metoda yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara pendekatan sistem. Para pendukung pendekatan Operation Research Lunak atau SOPSYSTEM, yang merupakan nama lain dari SOPSYSTEM atau SISTEM Lunak, menunjukkan atau menjelaskan atau membuktikan bahwa sebagian besar sebuah situasi masalah dalam kehidupan nyata di dunia bisnis maupun dunia industri ataupun di pemerintahan melanggar banyak atau sebagian besar asumsi yang mendasari pendekatan Operation Research keras atau hub Operation Research. Maksudnya di sini bahwa penyelesaian permasalahan bisnis, industri maupun pemerintahan yang diselesaikan, yang diformulasikan dengan metodologi Operation Research keras ternyata banyak kondisi-kondisi yang tidak menggambarkan situasi nyatanya. Artinya apa? Artinya, apa yang dimodelkan itu ternyata tidak sejalan dengan asumsi dasar dari Operation Research keras. Apa indikasi dari penjelasan ini bahwa aspek manusia yang seharusnya melekar dalam problem tersebut, dalam situasi masalah tersebut, dan proses intervensi yang digunakan tidak boleh diperlakukan sebagai masalah yang terpisah, yang tidak terkait. Maksudnya, hard operation research memandang peran dari pengambil keputusan atau orang atau pihak-pihak yang terkait dengan situasi masalah tersebut dianggap tidak menjadi bagian dari model itu sendiri. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa pendekatan hard operation research dalam beberapa hal di dalam dunia bisnis, industri, dan pemerintahan problem-problem yang muncul di bisnis, industri, dan pemerintahan dan ternyata sebagian besar itu tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Sehingga, solusi yang dihasilkan berpotensi menjadi bias. Nah, di sini operation research lunak atau shop operation research datang menawarkan pendekatan yang lebih rasional, yang lebih mendekati, atau pendekatan yang lebih mencerminkan kesesuaian dengan kondisi nyatanya. Mari kita perhatikan properti dari shop system itu. Pendekatan shop system dirancang untuk menangani situasi masalah dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, masalah tersebut adalah atau masuk kategori kompleks. Kedua, ill structure atau berantakan. Ketiga, tidak terdefinisi dengan tegas. Ill define. Keempat, unclear, tidak jelas. Kelima, situasi permasalahan tersebut punya kebergantungan dengan orang lain. Nah, pemangku kepentingan yang berbeda-beda dengan pandangan dunia yang berbeda, memiliki persepsi yang berbeda. Artinya, setiap orang, setiap pejabat, setiap pihak yang berkepentingan dengan sebuah situasi masalah punya pandangan yang berbeda-beda, punya persepsi yang berbeda-beda, dan itu wajar. Karena setiap orang itu punya pengetahuan, pengalaman, dan penguasaan informasi yang berbeda-beda. Sehingga persepsinya atau pandangannya wajar menjadi berbeda. Dan ini harus diakui sebagai sebuah variable yang signifikan ada. Nah, pandangan atau persepsi yang berbeda tersebut mungkin bertentangan dengan masalah atau isu-isu utama yang sedang atau yang akan diselesaikan. Sehingga mungkin saja tidak tercapai kesepakatan tentang apa yang menjadi tujuan atau apa yang akan dicapai. Tidak ada kesepakatan. Nah, ini adalah sebuah realita. Nah, berbeda dengan hard operation research yang memiliki ciri harus ada kesepakatan terlebih dahulu terhadap solusinya, arah solusinya. Nah, faktanya pandangan maupun persepsi yang berbeda dapat mengakibatkan tidak ada kesepakatan. Berikut kita jelaskan bagaimana SOPSISTEM itu. Metodologi SOPSISTEM yang dikenal dengan istilah SOPSISTEM Metodologi, SSM. Ada dua dunia yang pertama berpikir sistem ini berarti ada di alam pikiran pemodelnya orangnya atau analisnya dan ada satu bagian yang disebut dunia nyata yaitu realitanya. dari dunia nyata kita bertemu dengan sebuah situasi yang kita sebut problematik yang ingin kita selesaikan. Maka di dalam SSM lakukan summary situasi tersebut. Ekspresikan seperti apa situasi tersebut. disini umum menggunakan rich picture. Langkah kedua mengidentifikasi pandangan atau tema potensial alternatif dari masalah. Artinya situasi yang sedang kita hadapi ini tentang apa? setelah kita melihat realita di dunia nyata mulai si analis atau pemodel berpikir masuklah ke dalam alam pikiran yang kita sebut berpikir sistem. Apa yang dilakukan? Langkah tiga maupun langkah empat jika kita ambil analogi membangun sebuah formula matematik maka disini proses yang dimaksud karena apa yang kita pelajari saat ini merupakan operasi research juga tetapi disebut soft operation research. Apa yang terjadi di berpikir sistem? Yaitu rumuskan root definition untuk setiap tema yang kita dapatkan di langkah dua ini. Bisa jadi lebih dari satu temanya. atau tampilan menggunakan cat woe. Langkah keempat setelah kita rumuskan kita membuat root definition definisi akar maka buat modelnya model konseptual untuk setiap root definition artinya dimungkinkan lebih dari satu root definition. Kapan itu terjadi? Ketika problematika yang kita hadapi itu terdiri dari beberapa tema sehingga minimal satu tema itu punya satu root definition. Setelah model selesai maka pekerjaan kita secara modeling selesai modelnya sudah dihasilkan. Berikutnya kita harus uji model itu apakah memang menyelesaikan masalah atau tidak. Maka masuk ke dunia nyata dengan cara membandingkan model atau solusi yang kita hasilkan itu dengan kondisi nyatanya. Artinya kita bandingkan dengan problematika maupun potensi alternatif tema tadi. Kita bandingkan. Setelah kita bandingkan kita perdebatkan. Artinya disini ada evaluasi. Apakah model konseptual ini sudah mampu menyelesaikan masalah. Nah disini bisa beberapa indikator yang digunakan. Efikasi, efektivitas, efisiensi. Setelah kita perdebatkan artinya disini validasi. Meyakini bahwa model konseptual kita itu dapat diimplementasikan. Validasi. di langkah lima verifikasi. Apakah model yang kita buat itu mencerminkan kondisi nyatanya. Perhatikan tanda panah putus-putus ini. Nah demikian juga perdebatan itu mengarah kepada langkah tiga dan juga perdebatan pada langkah enam ini mengarah juga pada langkah dua. Artinya kita memastikan konsistensi antara langkah dua dan langkah tiga. Setelah itu kita bisa ambil tindakan untuk memperbaiki masalah. Kalau model konseptualnya ini sudah di akui artinya valid di langkah enam maka implementasikan. Nah ini adalah langkah-langkah dalam subsystem metodologi. Ada iterasi disini menunjukkan kalau ada hal-hal yang ternyata invalid maka kembali lagi ke langkah sebelumnya. Bandingkan apa yang kurang kalau terjadi kurang kembali lagi identifikasi lagi modelkan lagi modelkan lagi perbandingkan lagi begitu seterusnya. hal yang paling menarik di dalam subsystem metodologi ini adalah di berpikir sistemnya tadi adalah root definition RD. Ini istilah yang sangat khas yang akan kita temui pada subsystem metodologi. Apa itu root definition? Root definition atau RD adalah pernyataan singkat yang tidak ambigu pernyataan berarti root definition itu adalah kalimat karena pernyataan pernyataan harus singkat dan pastikan tidak ambigu nah root definition itu akan memuat beberapa komponen yang kita sebut sebagai singkatannya cat woe c itu customer a itu actor t itu transformation w itu worldview o itu owner e itu environment customer adalah korban atau penerima manfaat dari sistem actor adalah penggunanya yang menjalankan sistem kalau customer yang menerima akibat ketika sudah ada model model itu diimplementasikan contoh misalkan modelnya adalah sebuah kebijakan sebuah prosedur maka actor menjalankan prosedur itu prosedur tersebut berkaitan dengan customer maka customer yang akan menerima tentunya prosedur sebagai sebuah model dibangun dengan tujuan meningkatkan layanan misalkan maka customer akan menerima layanan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya transformation adalah transformasi sistem utama yang akan dicapai oleh satu atau lebih pengguna atau actor ini proses konversinya proses trans dan form worldview adalah pengetahuan apa yang kita gunakan atau bahasa lainnya pandangan dunia dari owner yang menjadikan transformasi itu bermakna aktivitas konsep apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini contohnya misalkan kita menyelesaikan persoalan pemasaran konsep apa yang kita gunakan misalkan marketing mix itu worldview owner adalah pemilik masalah departemen di perusahaan departemen apa yang sedang mengalami permasalahan misalkan departemen pengadaan berarti owner nya adalah GM general manager dari departemen procurement environment environment adalah kendala lingkungan pada transformasi sistem yang menyeratkan pilihan batas yang dibuat tentunya ketika ada proses transformasi ada batasan yang tidak mampu dijangkau yang uncontrolled label nah ini semua yang kita maksud sebagai root definition kita membuat sebuah definisi sehingga orang tahu apa sistem yang akan kita buat itu sistem apa sih yang sebenarnya kita buat kita rancang itu ini sebuah contoh root definition sebelum sampai ke contoh kita lihat ada dua tipe dari root definition ada root definition itu berbasis masalah isu base root definition ada berbasis tugas utama primary task base root definition kalau kita membuat sebuah root definition itu berbasis masalah maka root definition itu merefresentasikan atau menekankan pada isu utama yang seharusnya ditangani oleh sistem contohnya apa menyelesaikan konflik dalam alokasi sumber daya untuk penggunaan yang berbeda misalkan kita punya beberapa jenis produk menggunakan jenis bahan yang sama bagaimana cara kita mengalokasikan bahan baku tersebut ke beberapa variasi produk kita maka dibuatlah sebuah sistem untuk bisa mengalokasikan sumber daya tersebut kalau root definition itu berbasis tugas utama artinya menetapkan tugas utama yang perlu dijalankan seperti mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efisien untuk penggunaan yang berbeda atau campuran nah ini berbeda kalau isu base sistem itu menyelesaikan konflik konflik konfliknya yang diselesaikan misalkan konflik itu berapa persen bahan baku ini untuk produk satu berapa persen untuk produk dua dan berapa persen untuk produk tiga dan seterusnya kalau primary test bicaranya how to allocate bagaimana cara mengalokasikan kalau kita sudah tahu formula persentase tadi jadi tekniknya cara mengalokasikan disitu perbedaannya kita lanjut untuk contoh isu base root definition root definition tadi adalah sebuah pernyataan maka inilah contoh root definition itu sebuah pernyataan sebuah sistem yang memungkinkan LE nah ini bisa nama perusahaan nama departemen nama orang nama pengambil keputusan silahkan nanti dibaca textbooknya sebuah sistem yang memungkinkan LE meyakinkan bank untuk menyediakan dana tambahan yang cukup untuk pembelian peralatan produksi baru yang diperlukan untuk menangkap pasar potensial untuk sepatu pangki sambil tetap mengontrol keuangan perusahaan maka perusahaan ini sedang membutuhkan sebuah teknik sebuah strategi sebuah cara cara apa cara untuk meyakinkan bank memberikan kredit jadi solusinya ini nanti adalah sebuah portfolio yang berisikan kemampuan dari perusahaan untuk mampu melunasi hutang mereka apabila nantinya bank memberikan sejumlah pinjaman disitu jelas isunya adalah permasalahannya adalah bagaimana cara agar bank percaya itu masalahnya maka solusinya adalah buat bank percaya ini adalah model konseptual dari road definition di dalam subsystem metodologi road definition maupun model konseptual adalah bagian dari dunia berpikir sistem nah disini jelas yang menjadi sentralnya adalah memprediksi efek cash flow di sepanjang waktu prediksi terhadap efek cash flow di sepanjang waktu itu akan mempengaruhi penentuan ukuran pinjaman berapa besar sebenarnya pinjaman yang kita nanti mampu melunasinya besarnya pinjaman itu dipengaruhi oleh perlu monitor antara kebutuhan dana dengan aturan pemberian kredit tentu aturan pemberian kredit ini diluar dari sistem karena uncontrollable sebab itu dikuasai oleh pemerintah yang tidak bisa kita mengendalikan penentuan berapa besar pinjaman berapa besar pinjaman yang kita butuhkan itu nanti diungkapkan dalam bentuk penulisan aplikasi pinjaman kemudian besarnya pinjaman itu juga akan memberi pengaruh terhadap new from payment kriteria kriteria pembayaran kriteria pembayaran ini juga dipengaruhi oleh assessment dari aturan pemberian kredit oleh bank dan seterusnya ini merupakan gambaran dari sebuah model konseptual yang dilahirkan dari tujuh langkah soft system metodologi bagian ini merupakan bagian-bagian dari berpikir sistem sementara bagian ini merupakan realitanya contoh kedua apabila kita melihatnya sebagai sebuah primeritas dari root definition root definisinya punya seperti ini sebuah sistem yang dikendalikan oleh Ellie berarti Ellie itu adalah owner dan juga actor dia yang punya masalah dia juga yang akan mengeksekusi masalah pembuatan sepatu pembelian peralatan baru untuk bisa memproduksi sepatu pangki tadi untuk meningkatkan kapasitas produksi dicapai melalui pembelian peralatan baru dibiayai dengan membebaskan dana melalui kontrol kredit yang ketat dan menawarkan insentif pembayaran yang cepat kepada pengecer dan dengan mengurangi tingkat stok bahan baku saat ini yang terakhir dengan meminta supervisor produksi menerapkan kebijakan pembelian baru dari pemasok ini sangat berbeda kalau isu base bicaranya tentang permasalahan meminjam kredit sementara primeritas bicaranya bagaimana cara memanfaatkan uang atau kredit tadi untuk membeli peralatan baru supaya bisa memproduksi sebuah produk sepatu pangki tadi nah disini kita bisa analisis nah perhatikan bahwa root definition itu selalu diawali dengan kata sebuah sistem artinya apa ada sesuatu yang kita buat nah itu contoh dari cara membuat root definition baik berbasis isu maupun berbasis primeritas berikut ini adalah model konseptual dari root definition berbasis primeritas kalau kita perhatikan disini ada beberapa isu yang berkaitan dengan cara kita memproduksi produk di bagian ini kita bicara mengevaluasi kebijakan kebijakan kita di bagian ini bicara tentang bagian baru kita bagian lain sehingga root definition kita tadi itu ternyata terdiri dari tiga subsistem subsistem awareness subsistem operasionalnya dan subsistem monitoringnya nah inilah yang kita maksud sebagai model yang kita buat berdasarkan root definition tadi nah sebagai contoh misalnya kita bicara di subsistem operating subsistem operating ini merupakan bagian yang dapat bekerja dari subsistem awareness kita lihat dari set new RM stocking criteria itu akan memberi pengaruh terhadap penerapan new procurement policy kemudian set new prompt payment criteria itu juga akan mempengaruhi apply new prompt payment policy ini berkaitan dengan kita beli peralatan baru kemudian digunakan untuk memproduksi produk dan ketika kita menjual produk kita kepada pengecer sebagai customer kita maka kita buat aturan baru yang bagaimana cara pembayaran produk kita oleh pengecer itu yaitu ada awareness subsistem kemudian monitoring subsistemnya ada cara evaluate efek dari kebijakan baru monitor use of effect on new policy pertemunya di evaluate nah ini evaluasi ini yang menjadi input bagi subsistem awareness perhatikan disini yang menarik adalah negotiate new bank loan itu bagian yang terpisahkan dari ketiga sistem ini karena bagaimanapun kita melihat situasi masalahnya itu adalah cara memanfaatkan pinjaman kredit dari bank jadi diasumsi kita pasti dapat kredit itu berbeda dengan root definition yang issue based tadi sebagai catatan kita membahas subsystem berarti kita bicara soft operation research tentunya ada soft dan ada hard operation research secara umur apa bedanya bedanya kalau di soft operation research kita bicaranya informasi dan pengetahuan bentuknya diagram konseptual kepentingan setiap pihak berdiri sendiri dan sangat tegas terlihat kemudian luaran model adalah cara atau prosedur atau strategi kualitatif kualitatif bagi hard operation research datanya explicit didominasi numerik angka-angka kalau kita lihat model matematik isinya angka-angka bentuknya formulasi matematik atau software kepentingan dikonvergensi dalam variable dan parameter model seluruh pihak-pihak di dalam aplikasi komputer maupun model matematik itu tidak terlihat mulai samar karena sudah dikonvergensi luarnya itu sebuah nilai berbeda kalau soft operation research keluarnya itu kualitatif bisa prosedur bisa cara bisa strategi nah ini perbedaannya kita ambil sebuah contoh bagaimana soft system itu diterapkan sebuah paper yang disajikan oleh Berk Bilon dan kawan-kawan tahun 2017 judulnya adaptation of high variant automotive production system using a collaborative approach nah sebagai gambaran artikel ini menjelaskan sebuah kebijakan pengembangan dan evaluasi sebuah perangkat alat yang akan diinstalasi di sistem produksi mereka nah alat yang dikembangkan tersebut menggunakan gabungan teknologi pencitraan 3D dan virtual reality untuk memfasilitasi pembuatan model pendukung keputusan yang akurat realistis dan intuitif untuk dipahami jadi intinya akan ada sebuah model pendukung keputusan yang disupport oleh teknologi pencitraan 3D dan virtual reality nah abstrak dari paper paper ini untuk bisa dipahami substansinya meskipun yang kita kaji adalah bagaimana paper ini menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan subsistem metodologi sistem manufaktur otomotif adalah aset investasi tinggi yang membutuhkan peningkatan dan perubahan terus-menerus agar tetap relevan dan efektif jadi paper ini sebuah pembahasan di industri otomotif kompleksitas sistem seperti itu tercermin dalam sulitnya membuat keputusan yang diinformasikan secara holistik mengenai peningkatan dan perubahan jadi latar belakang problematikanya adalah kesulitan dalam membuat keputusan secara holistik nah kemudian untuk mencapai keputusan yang holistik dan sehat penting untuk berkolaborasi antara departemen antar pakar antar pelaku operasional selama perencanaan dan pengembangan peningkatan perubahan jadi paper ini mengkaji sebuah permasalahan bagaimana bisa terciptanya sebuah suasana kolaboratif ada beberapa departemen yang terlibat ada banyak pakar ada banyak pelaku ini bagaimana strateginya nah itu yang mau dicari modelnya selanjutnya kolaborasi tersebut harus didukung oleh alat didukung oleh model oleh metoda yang memfasilitasi pemahaman dan memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan masukan yang umpan balik mereka dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti jadi poin dari studi ini yang menerapkan saksikan metodologi outputnya menemukan sebuah strategi strategi kolaborasi yang disana ingin dicari alatnya apa modelnya seperti apa nanti kemudian metoda kolaborasinya seperti apa nah itu yang mau dicari mau dicari bukan mendesain alat bukan sedang mendesain bagaimana model matematik bukan mencari metoda tapi justru merumuskan sebuah prosedur sebuah strategi kolaborasi yang di dalamnya itu ada cara menggunakan alat menggunakan model menggunakan metoda artinya alat model metodanya sudah ada ini bagaimana caranya supaya apa tadi supaya kolaborasinya itu bagus antar beberapa departemen pakar dan pelakunya pakar ini secara tegas menyatakan kajian tentang perencanaan dan desain peningkatan sistem produksi perencanaan dan desain nah sistem produksi baru yang ada di pabrik tersebut di industri tersebut ini sistem produksi baru ini sudah ada sudah ada sebuah sistem produksi yang menggabungkan teknologi 3D dan virtual reality untuk membuat desain dan membuat perencanaan lebih inklusif untuk memanfaatkan pengetahuan tasik dan empiris dari pelaku operatif dalam organisasi produksi jadi maksudnya ada teknologi baru nah ini bagaimana cara kita pakai teknologi baru ini karena teknologi baru ini sistem produksi yang baru ini sangat mengandalkan kemampuan kolaborasi nah bagaimana caranya itulah problematikanya itu problematikanya akan dicari caranya nah kita coba review paper ini menggunakan standar metodologi subsystem langkah satu di dalam subsystem metodologi itu membuat ringkasan situasi masalah nah tim peneliti ini menerapkan rich picture oke gambarkan rich picture disini terlihat siapa-siapa saja yang terlibat apa perannya bagaimana konfliknya ini sangat tegas langkah dua langkah dua di dalam SSM adalah mengidentifikasi pandangan atau tema potensial alternatif dari masalah mengidentifikasi pandangan disini apa yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengidentifikasi pandangan ini mereka pelajari dulu dokumen analisis jabatan mempelajari apa saja sih job description dari pelaku-pelaku yang relevan yang akan membuat keputusan dengan penerapan sistem produksi baru ini kan akan ada sebuah alat pengambil keputusan yang baru kemudian mereka diskusi dengan para peneliti proyek wawancara terstruktur dengan beberapa manajer yang relevan ini yang dilakukan oleh peneliti jika melihat langkah dua dari SSM apa output dari si peneliti makalah ini yang mereka hasilkan mereka jadi tahu siapa saja aktornya apa perannya bagaimana hubungannya nah sebagaimana yang dapat kita lihat pada rich picture tadi langkah ketiga dari SSM metodologi ini adalah membuat root definition untuk setiap tema atau menampilkan cat bow di dalam studi ini tidak membuat secara tegas rumusan root definition maupun cat bow itu tetapi secara tersirat paper ini memperkenalkan sebuah tema yaitu adaptation of production system change and upgrade nah ini yang menjadi temanya bagaimana mengubah dari sistem produksi lama menjadi sistem produksi baru sehingga semua pihak bisa mengadaptasi teknologi itu kemudian mengupgradenya artinya dengan adanya teknologi baru tentunya kemampuan dari sistem produksinya itu jauh lebih baik nah ini temanya jadi disini perubahan dalam sistem produksi full-full nama perusahaan tersebut yang ada dalam paper tersebut didorong oleh kebutuhan yang berasal dari produk atau proses produksi itu sendiri jadi perubahan itu didorong oleh adanya kepentingan menghasilkan produk maupun keinginan proses produksinya bisa lebih efesien perubahan yang didorong oleh produk terjadi ketika produk berubah atau ketika produk baru diperkenalkan nah kemudian kenapa alasan terjadinya perubahan tersebut bisa jadi motivasinya penghematan biaya peningkatan teknologi isu masalah kualitas masalah bisa jadi ada bagian produksi yang dipindahkan lokasinya nah mereka si peneliti menggambarkan rumusan tema itu sebagaimana grafik ini bahwa ada level of impact dan ada frequency of change kalau soft term local change itu proses itu antara hari sampai dengan bulan tapi kalau change of production site lokasi produksi itu bisa tahun kalau perubahan desain produk itu antara 2 sampai 6 bulan saja kalau new product platform itu bisa 6 tahunan ke atas new production site organisational itu bisa 6 sampai 20 tahun ke depan nah ini adalah tema yang direnuskan oleh tim peneliti langkah 4 adalah membangun model konseptual dari setiap root definition nah kebetulan dalam studi ini tidak menyatakan secara tegas root definition model konseptual yang dibangun dalam studi ini diberi nama atau pernyataannya adalah the pulpo truck production system as a product service system product service system ini adalah sebuah konsep yang umum bukan yang baru dan oleh perusahaan ini diadopt sehingga sistem produksi mereka sudah berubah menjadi sebuah sistem produksi yang product service system disini konsepnya ada actor ada product ada service ya karena konsep product service system ini bicara juga purna jual siapa saja yang terlibat dengan perubahan sistem produksi ini ada simulation engineer ada production engineer ada manager land builder ada maintenance ada layout engineer ada introduction engineer ada operator material handle nah ini aktor-aktor yang terlibat pada sistem produksi baru itu nah ini adalah produk-produk yang akan diproduksi ada secara global ada secara regional ada di pabrik ada di line ada di sell resource ada di material kemudian ini servisnya servis-servisnya itu instalasi ekipmen maintenance training introduction testing analysis ini adalah aktornya ini adalah produknya dimana saja produk tersebut harus dibuat ini adalah bentuk servisnya yang merupakan bagian dari produk tersebut langkah langkah 5 dari subsystem metodologi adalah model tadi kita bandingkan dengan langkah 4 maupun langkah 1 dan 2 ini semuanya berada di 1 dan 2 berada di dunia nyata sementara model konseptual itu berada di berpikir sistem ini kita bandingkan jadi di paper ini membandingkan mereka membangun satu konsep konsep desain kemudian ini model pengambilan atau penunjang keputusannya nah ini adalah kondisi fisiknya mereka rancang sebuah skala laboratorium tujuannya apa tujuannya ingin menguji bagaimana model kolaborasi tadi yang bisa mempertemukan pakar operasional beberapa departemen untuk merencanakan sebuah kegiatan produksi dengan teknologi baru tadi 3D dan virtual reality jadi inilah konkret dari model mereka yang akan dibandingkan apakah menjawab permasalahan atau tidak langkah 6 adalah perdebatkan kemungkinan perubahan yang diinginkan secara sistemik dan layak secara budaya jadi apa yang mereka lakukan tadi mereka rumuskan sebuah model bagaimana cara bekerja sama berkolaborasi dalam penggunaan sistem produksi baru yang dulunya tak seperti apa sekarang sistem produksinya pakai 3D pakai 3D pakai virtual reality harus terjadi perubahan perilaku perubahan cara kerja yang dulunya masing-masing sekarang harus kolaborasi biasanya departemen itu sendiri-sendiri sekarang beberapa departemen harus full team menjadi sebuah team maka model yang sudah dibuat tadi dievaluasi dibuat ikhtisar ringkasan struktur aplikasinya itu apa deskripsi dari sistem dan bagaimana motivasi atau cara kerja dari sistem itu kemudian diperkenalkan secara teoritis bagaimana cara kerjanya dari teknologi baru itu kepada orang-orang yang disuruh kolaborasi tadi kemudian diuji alatnya didemonstrasikan kemudian ditanya-tanya nanti diberikan questionnaire kepada para peserta itu untuk mengetahui apakah prosedur kolaborasi yang sudah dibuat tadi itu menjawab kebutuhan tidak sesuai tidak dengan kebutuhan langkah tujuh langkah terakhir adalah ambil tindakan untuk memperbaiki masalah tentunya kita sudah ada questionnaire tadi di langkah 6 dapat feedbacknya dapat feedback dari questionnaire itu di studi ini ada dua bagian pertama mengkaji konsep dari desain penunjang keputusannya kemudian evaluasi terhadap apakah bermanfaat atau tidak model penunjang keputusan itu artinya bisa dipakai atau enggak itu ada satu questionnaire desain dari model penunjang keputusannya itu sendiri juga ada satu questionnaire nah ini cara mereka menerapkan angka 7 nah demikian cara kerja subsystem konsep dan juga penerapannya dalam sebuah studi kasus terima kasih Terima kasih.